Di video sebelumnya, gue udah pernah bilang bahwa pendapatan seorang YouTuber bisa mengalahkan gaji seorang Presiden Republik Indonesia. Nah, sebenernya dari mana sih gaji seorang YouTuber ini berasal? Dan siapa aja YouTuber Indonesia yang memiliki pendapatan per bulan jauh di atas gaji Presiden? Buat yang penasaran di video ini, akan gue bahas seputar gaji YouTuber dan siapa aja YouTuber Indonesia yang pendapatannya gede banget. Semoga dengan adanya video ini bisa memberikan motivasi untuk teman-teman YouTuber pemula yang memang memiliki target untuk mendapatkan penghasilan yang besar dari YouTube. Tapi sebelum kita bahas seperti biasa, bumper dulu! Mama, yo! Balik lagi dengan gue, Sendy Fadiansyah, dan selamat datang di channel teman YouTube. Bagi teman-teman yang baru aja datang, di channel ini gue memberikan informasi seputar YouTube dan bagaimana menjadi seorang YouTuber. So, bagi teman-teman yang tertarik mengenai YouTube dan ingin menjadi YouTuber, langsung aja nih subscribe channel ini dan nantikan video terbaru dari gue yang pastinya memberikan informasi seputar YouTube. Dulu, awal-awal YouTube muncul, orang nggak nyangka bahwa dengan menjadi content creator di YouTube bisa mendapatkan penghasilan. Malum aja, dulu itu masih sangat jarang perusahaan yang memasang iklan di YouTube. Tapi, seiring popularitas YouTube yang terus meningkat, untuk saat ini banyak perusahaan memilih untuk mengiklalkan produknya di YouTube. Hal ini tentu berakibat baik bagi para content creator, karena YouTube sendiri mengeluarkan kebijakan untuk membagi fee iklan dengan yang namanya program partner YouTube. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu dari mana pendapatan seorang YouTuber itu didapat, jawabannya dari program partner YouTube. Atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu YouTube Partner Program. Tentu saja tidak semua YouTuber bisa menjadi partner YouTube, karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya, untuk saat ini, ketika kita mendapatkan channel kita untuk menjadi partner YouTube, maka channel kita minimal harus memiliki 1000 subscriber. Dan video-video yang telah kita unggah di YouTube, minimal telah ditonton sebanyak 4000 jam selama kurun waktu 1 tahun. Nah, setelah kita terdaftar sebagai partner YouTube, barulah kita akan mendapatkan pembagian hasil dari iklan yang muncul di setiap video yang kita unggah ke YouTube. Jadi, sekali lagi, dari mana pendapatan atau gaji seorang YouTuber itu diperoleh? Jawabannya adalah dari pembagian fee iklan yang muncul di setiap video kita melalui program partner YouTube. Lalu, bagaimana sih hitung-hitungan pembagian fee iklan ini antara si konten kreator dan pihak YouTubenya sendiri? Tenang aja, nanti akan gue buatkan video khusus yang membahas pembagian fee iklan di YouTube. Pendapatan dari program partner YouTube merupakan pendapatan yang pasti didapat dari YouTube. Tapi, untuk besarannya sendiri, itu tergantung dari banyaknya iklan dan penonton dari video-video kita. Nah, sebenarnya seorang konten kreator bisa aja mendapatkan penghasilan di luar dari program partner YouTube. Misalnya dari endorse produk maupun dari sponsor. Lalu, siapa aja YouTuber Indonesia yang memiliki pendapatan tinggi jauh di atas gaji presiden melalui program partner YouTube? Secara gampang, kita bisa mengeceknya di website socialblade.com. Dan, inilah 5 YouTuber dengan penghasilan tertinggi di Indonesia. Channel yang pertama yaitu channel Juni & Family. Pasti lu kira YouTuber dengan pendapatan tertinggi adalah Atta Halilintar. Gue juga awalnya mikir seperti itu, karena memang channelnya Atta Halilintar memiliki subscriber terbanyak di Indonesia. Tapi, faktanya ternyata bukan Atta Halilintar, melainkan channel Juni & Family. Nah, menurut situs socialblade.com, menghitung estimasi penghasilan channel ini mencapai 14,2 miliar rupiah. Gila, banyak banget bro. 14,2 miliar rupiah per bulan. Channel yang kedua yaitu Rans Entertainment. Taukah teman-teman, channel milik Rapi Ahmad dan Gigi ini estimasi penghasilan setiap bulannya mencapai 10,6 miliar. Banyak banget bos. Inilah kenapa menurut gue Rapi Ahmad dan Gigi dari bisnisnya yang lain. Channel yang ketiga yaitu channel milik MiawOck. Bagi teman-teman yang hobi gaming atau main game, mungkin udah saatnya berpikir untuk mengarahkan hobi tersebut ke sesuatu yang menghasilkan. Dan menurut gue, MiawOck ini adalah salah satu contoh yang sukses. Karena YouTuber ini bisa memperoleh penghasilan setiap bulannya mencapai 9,4 miliar. Gila, main game doang bisa dapat 9,4 miliar. Enak banget kan? Yang keempat, channel Prostiamond. Lagi-lagi ini merupakan channel gaming. Kalau dulu kita main game, siap-siap aja nih, habis main game pulangnya dimarahin emak. Tapi untuk saat ini, menjadi gamers profesional dapat menghasilkan pendapatan yang sangat-sangat besar. Salah satunya adalah Prostiamond ini. Karena menurut data Sosial Blade, estimasi penghasilan per bulannya itu mencapai 8,1 miliar. Anjir gila, banyak banget. 8,1 miliar per bulan dari main game. Yang kelima yaitu channel Baim Paula. Iya, channel YouTube milik atis Baim Wong dan istrinya Paula ini masuk 5 besar sebagai channel YouTube dengan penghasilan tertinggi di Indonesia. Nah, estimasi penghasilannya setiap bulan yaitu mencapai 7,6 miliar. Banyak banget. Dan gue lihat perkembangan channel Baim Paula ini begitu pesat dari waktu ke waktu. Iya, itu dia tadi penjelasan dari gue mengenai dari mana seorang YouTuber dapat memperoleh penghasilan. Dan tadi gue udah sebutkan juga 5 YouTuber Indonesia dengan penghasilan tertinggi. Pastinya gue mohon maaf apabila ada YouTuber IDO lalu nggak masuk di list ini. Menurut gue ada banyak faktor kenapa pendapatan seorang YouTuber itu berbeda-beda. Tapi kita bisa menarik kesimpulan. Untuk YouTuber yang udah sukses, penghasilannya bisa jauh di atas gaji seorang presiden per bulannya yang hanya 62 juta. So, teman-teman gue harap sekarang teman-teman udah tahu dari mana penghasilan YouTuber itu diperoleh. Dan fakta besarnya penghasilan yang didapat oleh YouTuber yang udah sukses, semoga aja bisa menjadi motivasi kita untuk terus berkarya di YouTube. Nah, di video berikutnya gue akan membahas 5 YouTuber Indonesia dengan jumlah subscriber yang paling banyak. Sekali lagi bagi teman-teman yang tertarik informasi mengenai YouTube dan ingin menjadi YouTuber, udah jangan ragu langsung aja subscribe channel ini. Sekian video dari gue. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika dirasakan bermanfaat. Sampai jumpa dan salam sukses selalu. Terima kasih telah menonton.